Aduh Tolongan lagi kita bang Ruki Tolongan lagi kita Kau kenapa ya bre Lahir gue pegang aja Panjang lagi nih perjalanan bang Lumayan lumayan 5 jaman 5 jaman ya Dua larts satu yang semua biasa Panas apa dingin? Apa? Panas apa dingin? Oke welcome back to another vlog Lagi day service 24 bro Gue ga di endorse kopi kenangan Cuma gue lagi di kilometer 5 7 Ini kayaknya salah satu rest area Yang pasti Selalu gue berhenti disini cuy Dan Biasanya kita pasti Beli Starbucks disini Tapi for some reason Gue ga tau kenapa Experience gue tuh Mungkin bukan gue ga suka Starbucks cuma Karena gue kebiasaan kopi-kopi Kopi shop Jakarta Kopi gula aren segala macem Gue berapa kali tuh minum Starbucks Kayak ga Ga dapet aja Feelnya ilang banget gitu Kayak kopi gula aren tuh Ya itu udah jadi kayak Daily Ya Jadi ceritanya Sekarang gue bakal petualan lagi Balik lagi ke Semarang Dan salah tiga Tapi bangkatnya agak malem Sekarang Jam Sekarang baru jam 7 sih Not bad bro Rotinya kopi kenangan ternyata Tengah Bisa Bisa Tak Gak 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 usah pakai plastik Thank you mbak Tengk ya mbak Sama Yuuu Holy holy shiit cobain dulu nih rotinya, enak juga ternyata kopi kenangan rotinya oh iya iya hah? mau lu? bang sat, ini roti gue nah ada nih, anak starbucks banget coba, gua mau tau dia rasa dia tentang kopi kenangan lu di endorse ya? kagak, gua ga di endorse tau gua sih, kopi kenangan ga enak ya oh gitu? coba udah pernah nyoba oh gitu? emang iya sih emang iya, kureng hahahahah 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 gimana menurut lu? eh berubah lu dah rasanya? berubah ya dari cendol ya not bad sekarang lu ya? dulu sih kacau ya dulu kacau lu rasanya, kayak cendol ya? iya sekarang enak dah bodi kopinya kerasa juga anjir gimana cemen? ini ya kan gua punya ya cobain aja biar cepet gimana menurut lu? acid ya? iya dan dulu kan ga ada kopinya ga aja lelas anjir ya ya kita udah nyampe di kilometer gua gatau tapi yang pasti daerahnya udah di Cirebon cuy ternyata Cirebon sejauh itu ya gua kira tuh Cirebon mas kita sampe Cirebon berapa jam perjalanan sih mas? tadi sekitar 3 kali ya? 4 ya? 3 jam? 2 jam setengah kali ya oh 2 jam setengah ya Cirebon kayak ke Bandung lah ya iya hidupan gelap aja lu deh makan di Sumarang aja ya enak pijit dulu di Tegal nih pijit apa emang ada? di rest area Tegal ada serius loh di pinggir-pinggiran gini aja dulu pijitnya di pinggiran jalan gini mas tau gak mas? dulu kalo di rest area Brebes atau Tegal terus kok ada yang tukang pijit gitu di rest area nya? gak tau ya? gak tau gak tau biasanya ada iya kalo iya pijit dulu kita mas itu enak banget tuh mas gimana? Tegal? tegal kalo ga rest area Brebes rest area Tegal gitu iya? ntar ingetin ya mas? jadi ntar di pijitnya diturut-turut-turut turut-turut gini kerumpuk kerumpuk ini sih Brebes dah satu lagi kali ya Brebes ada juga sih air usia waktu itu sih di Brebes ya 2 meter 500an nih kayak 200an 200an coba aja mana? tukang pijit ada gak nih? dulu ada Bre jaman dulu kan tolnya belum lanjut tuh ini tol pangit nih 2,2 bus nih gue mau liat dulu hehehe bukan itu jangan salah lu ini orang anjir ini bukan Prambors nih 102,2 nya ada gak ada orang yang dengerin headset gitu dengerin lagu kayak begini dak ada menurut lo ada gak? lu disini disini ya mana? ada gak ada ya? gagal dong pijit kita nih dulu di trotor gini Bre gue di pijit gue nih nah kayak gini nih gue di pijit gue nih gue inget banget nih pernah di sini nih oh di pinggir jalan gini? iya oh sekarang udah gak ada kali ya diusir kali dak itu nih kalo gak di pijit mah bisa aja nih ya tuh tukang pijit udah disitu hah? tanya dulu dah tanya dah mas pijit gak? coba tanya dulu gak, gak berani gue mbak menemukan tanya dong emang kata temen saya dulu disini pinggir-pinggir jalan ada tempat pijit-pijit gitu ya? gak ada kan? oh yang pijit tuh biasanya OB oh oh lagi gak ngasif biasanya rame gitu katanya pijit disini oh lah lo anjir bukan disini gak pernah ada dari dulu katanya tadi ditegal hah? ditegal dong ditegal kali kata dia tapi kalo mau dipijitin ada OB yang bisa mijit tapi lagi gak sif oh kalo dulu gak cah ada mobil-mobilnya kagak dia bilang gak satu mobil di situ ngubijit semua banyak mobil-mobil abad tuh tegal nih udah tegal nih oh itu tuh duduk tuh dia di trotoar nih gak apa-apa gue botak itu biasanya banyak yang dipijit kalo dulu banyak orang-orang tuh gelar tiker gitu loh 7-4 gitu pijit lo tau apa restoran padang yang suka di rest area tau gak lo? iya simpang raya simpang raya itu udah pas simpang raya tutup orang-orang gelarnya kerja tiduran dipijit tutup depan simpang raya gue inget banget temen yang di seberang tapi ya arah pulang ini rest area keberapa nih bang Rigi dari kita nyoba-nyoba nyari tempat pijit tadi rest area ketiga kali ya tadi tadi kita yang dicerbon keempat ini ketujuh ini rest area ketujuh dari perjalanan kita ini rest area ketujuh dari perjalanan kita dan kita udah coba keempat rest area nyari tempat pijitnya ternyata kayak tempat pijit yang ada bilang itu adalah mitos cuy mitos kayaknya Rigi ya mitos jadi beberapa rest area yang udah kita coba ini rest area ini sepi banget men sepi banget dan gak begitu kecil dan ini ini satu rest area gak ada rest area terakhir lagi sampe Semarang ya kayaknya ini kayaknya ini mas udah nyampe Semarang kita iya kalo diliat dari map kan 45 kg lagi oh iya iya berarti kayaknya ini terakhir cerita tempat pijit di rest area ternyata mitos Arda mana dia udah nih ya mitos kisah tempat pijit lo ya mitos aja kagak mitos gue semarang berapa derajat sekarang? malem ini? semarang malem ini 23 derajat gua selama tinggal ke Semarang baru sekali rasain Semarang rasa Bandung ini malem-malem iya mas ya semarang sih gak sedikit ini enggak panas yang kita itu Semarang dingin banget dan gua lagi di soto di jalan apa? Imam Barjo Imam Barjo ya emang ini tempat nongkrong malem-malem gini ya iya mas tapi ini emang cuaca lagi beda nih mas ya lagi dingin ini mas semarang jarang kayak gini kan? iya sih kalo cuma pas habis hujan atau mau hujan gini cuaca ooooh habis hujan atau mau hujan dan sebenernya kita mau langsung ke salah tiga cuma tadi kayak istirahat dulu di Semarang cari makan dulu karena ini jam 1 malem kebetulan nyari makan tuh sekarang gak tau kenapa di Semarang susah banget kalo di jam malem-malem gini tetapi di daerah Imam Bar... Imam... Imam Bojol ya? Imam Bojol Imam Barjo ya? terus sekali gua denger kenapa gak Imam Bojol jalannya ya? kayak jalan Imam Barjo itu ada tempat nongkrong yang asik banget dan ada soto ayam cuy ini soto ayam pa'ndul dan pas banget cuaca semarang kayak gini akan hantem soto ayam ada suar marang yang anginnya dingin kayak begini cuy oke makasih ya makasih mas ini sampe jam berapa mas? jam 3 oh jam 3 disini semua sampe jam 3 iya ah oke oke pak D makasih ya makasih ya ehm tadinya gua pengen nginep di ehm langsung ke Salatiga karena sebenernya gua ada tujuan ada urusan di Salatiga cuma ehm kita akhirnya nginep istirahat dulu di Semarang karena kayaknya mas Riki juga capek nyetir lamaan dan besok pagi bakal berangkat ke Salatiga juga dan gua nemuin salah satu hotel yang gaid banget cuy nih hotel ini harganya 200 ribu dan ya ini nama hotelnya Surya Butik Hotel cuy ehm ha? ga boleh prostitusi nih oh iya kenapa? no prostitution mana? no prostitution oh iye no prostitution ya no durian ya no durian ya no durian kenapa no durian ya? ha? bau aja kenapa? durit lo? ah iya ah kenapa lo? ga ga gua mikir kalo hidup gua tadi enak juga kenapa emang? ngerti hidup lagi abis itu tapi udah tau semuanya iya ya? iya jadi bisa ibadahnya hahaha engga hahaha hahaha jadi lo lagi pusing gara-gara ngeliat siapa ya tadi dak? kagak pusing gue lagi ngeliat orang aja jadi legonya freman legonya apa ya? punya koleksi lego terus ya banyak lah pe emang lo pengen punya koleksi lego? pengen aja pengen 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 efek sih jadi gimana ya cara kita jadi miliarder nih dak? caranya nih caranya hidup dua kali bre oh iya iya hidup yang kedua udah tau ya udah tau iya semuanya udah tau punya 100 miliar kapan nih bre punya 100 miliar iya bisa ga ya? ha? bisa ga ya? anak kita yang nikmatin lo ga mau anak lo nikmatin lu? ya mau sih gue udah tua gitu ya sedih lu? sedih lu tua sedih ga? ha? tua sedih ga lu? kagal gue ga sedih gue lu sedih gue gue ga mau tapi gue jadi anak kecil ga mau gue seneng gue dengan sekarang ini seneng gue cuma 40 apa? 10 tahun lagi seneng 40 tergantung iya stres jadi apa dulu gue? 10 tahun lagi ya jadi kayak apa? kalau disana kayak 50 50? ha? 50? udah bete tuh kayak iya sih kalo itu takut juga sih gue iya 50 ya 50 ya 50 kita hidup tinggal 30 sekarang kan? berarti kita hidup udah tinggal 30 lagi kita menjalani ini umur 0 nih umur 0 sampe ke umur 60 ini sekarang ibarat kita umur 0 nih iya baru lahir baru lahir gitu ya? deh kesempatan kedua ini kesempatan ga sih sebenernya bukan second chance sih menurut gue oh engga second chance ga ada sih bre ga ada ini kesempatan pertama justru satu satunya satu satunya the only ha? jadi ga boleh salah langkah gimana ya apa ya? jadi apa ya? ga boleh salah langkah sebenernya ga tau sih pekara salah langkah tau agak ada salah langkah atau pendiri mana lo salah ga tau lo selama 30 tahun ini lo hidup iya kan anggapnya lo kemarin 30 tahun tidur nih mimpi 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 bangun lo udah udah nih sekarang udah sekarang nih hidup ini real nih iya kan cuma kasih waktu kita 30 tahun nih untuk yaudah untuk apapun yang lo pengenin yang lo cita-citakan lo udah takut lo ya kalo lo udah botak ya boter dikit boter dikit boter dikit udah botak kalo lo ya iya baru botak kalo tajir sih enak ya apa? kalo botak tajir enak juga kalo botak tajir ya kalo botak tajir ya kalo botak kuyang gimana lo harus tambah tambah kliting tambah kliting liat mimpi orang lo ya kali apa ya liat ini orang-orang punya barang keren-keren kayak nanti kayak nanti kayak nanti video-video menjual mimpi udah sakit sakit ga pernah lo lama-lama dah aku udah sakit gua suka aja liat koneksi orang-orang nah kan tadi ketahuan kayak siapnya kan banyak bukan dia doang oh iya banyak si Arda tuh liat-lagi liatin mimpi orang dia jadi belum mimpi abis itu takut ini bukan mimpi orang sih emang dia udah punya ini mimpi gua aja tiba-tiba kok orang udah punya duluan itu ga kesul sih sosial media seimpact itu ya sosial media seimpact itu di lampu aja di lampu di lampu kenapa ya merudit gue ya siapa tau mimpinya enak lo pernah ga mimpi merasa real gitu ga pernah mimpi lagi gua akhir-akhir ini iya lah lo ga pernah gue serius gua ga pernah mimpi gue deh wah lo termasuk polonya gitu apa nabi-nabi aja semua dapet ini dari mimpi ya bang nabi Muhammad ya karena udah mimpi gua ga pernah gua mimpi lagi gua ga ada inspirasi dong gua ga ada inspirasi dong gua apa sih iya gue gua kadang mimpi mimpi kan kadang kayak kayak berasa beneran ya terus buat apa ya sekarang lo mimpi ya terasa beneran tapi ga beneran buat apa ya gua ga tau gua udah semenjak gua lupa deh kayaknya terakhir kali gua mimpi tuh jaman kuliah deh masih ada mimpi sekali-sekali demi Allah gua ga pernah mimpi dak ga pernah mimpi gue kenapa ya jangan tuh cah lu kalau.. lu gue accessible lu kalu ronet aja mimpi apa itu ya bangun sih gua lo mimpi2 kenapa ya Tuh bangun, mimpinnya enak, padahal lupa juga sih yang mimpin apaan Anjir, aneh aja ya Orang aneh-aneh aja ngaruh ya Gak aneh-aneh, orang tuh banyak Gue tuh tidur kayak ini, be Kayak ngali Ngali, udah Gak berasa, udah bangun dah, gitu doang gue Kurang nikmati tidur lu, berarti Apa? Kurang nikmati tidur Males gue, gue tidur tuh gak suka deh gue Gak suka tidur lu Gak suka Wah Gue tuh pengen bangun terus malahan, kalau bisa hidup gue Gak bisa rest in peace dong Gak bisa gue Rest in peace gak bisa lu Gak bisa Request cut in pace gak bisa lu Apa itu artinya? Rest in peace aja ya Gapernah main asasi in crit sih lu ya Main, goblok gue asasi in crit Ini tuh kan, sebelum dia bunuh orang kan selalu ini Request cut in pace, abis itu dia tusuk Tuh sama si siapa? Enzo ya Siapa lu namanya? Iya Kalau gue sih gak tau ya Nah suka gue tidur, kok kalau bisa hidup Bangun, bangun terus gue Ngapain kek, ngapain kek Kalau masuk surga tidur gak ya? Masuk surga? Kan kita capek gak ya? Katanya kan fisik kita kuat Tuh, gue kalau sebahas ginian lu Kain pun aja anjir, masuk gue Lo tau, kalau jawaban gue ntar rumit bre Oh iya Iye, timur ntar Oh iya Di luarnya sih hotel ini bentuknya agak-agak serem ya Kayak rumah sakit gitu sih Gak tau gue ngerasa Hotel ini Tapi ternyata Hotel ini tuh kayak 200 ribu Termasuk worth it ya Kayaknya ini bakal jadi tempat pusinggaan gue Kalau di Semarang sih kayaknya Kalau emang gue di Semarang gue bakal Di hotel ini terus Selain murah Terus juga kayak ya cukup aja gitu menurut gue ya Kamar mandinya gede